Oke teman-teman, jadi di video ini, disini kita bakal bahas untuk update terbaru banget ya Game Turbo versi 5.0 Dan update kali ini rilis menggunakan security center di versi 8.9.3 Yang menurut gue bakal stabil juga sih untuk mode gaming Jadi walaupun baru rilis, ini mungkin bakal recommended juga teman-teman Jadi versi ini baru tersedia ya, secara resmi di beberapa device Xiaomi, Redmi, dan Poco Termasuk Chrome yang terbaru HyperOS Tapi ya, tapi nih Apabila kalian ingin coba nih ya, tanpa harus nunggu update resminya Jadi misalkan di device kalian tuh belum dapet update resminya nih di versi ini Kalian bisa langsung update manual aja Caranya kayak gimana bang? Updatenya kayak biasa, kalian bisa langsung pasang versi security center yang bakal gue sediain di versi ini Kayak gitu, jadi kalian bisa coba lebih awal kayak gitu ya Sebelum kalian nanti dapet update sistemnya Nanti untuk mentahan bahannya bakal biasa gue sediain tuh di pin komentar ataupun di deskripsi video Teman-teman silahkan dibungkus dulu aja Dan kayak biasa sepanjang video ini, nanti bakal gue jelasin cara pasang, setting yang terbaiknya Dan juga fitur barunya ada apa aja di versi ini serta penggunanya kayak gimana Jadi pasiin aja lah kalian nonton videonya dari awal sampai akhir guys Oke, jadi disini kita langsung gas kan aja pasang Dan kayak biasa kita ritual dulu nih sebelum kita pasang yang baru Ini wajib banget nih di versi bawahnya di downgrade dulu temen-temen Jalik kalian tap aja tahan lama, terus kalian pilih info APL Jadi versi security center ataupun keamanan bawah device kalian yang kalian pakai sekarang ini wajib di downgrade Contoh nih, gue ada 878 ekor 1.1 Disini kalian pilih di paling bawah tengah itu tuh, uninstall pembaruan ataupun uninstall update Diklik, kalau muncul kayak gini di klik aja Nah kalau udah di downgrade, ini kalian tinggal tunggu aja beberapa detik 1-5 detik aja Biar pengoptimalan device-nya itu lebih sempurna Baru kalian pasang, pasangnya itu boleh pakai zr-shiver ataupun file manager bawaan gak apa-apa Disini gue pakai zr-shiver, kalian tap langsung ke folder download Jadi untuk mentahannya ya, ini bahannya temen-temen Security versi 8.9.3 ya, di versi baru dengan kapasitas ukuran cuma 57 MB Jadi ringan banget nih versi ini ketimbang versi yang update sistemnya Kita langsung gas-kan pasang, kayak biasa di klik aplikasinya, pilih install Dan kalian tinggal install aja Jadi disini kalian tinggal tungguin aja sampai berhasil terpasang temen-temen di device kalian guys Oke disini kalau udah terpasang kayak gini, kalian klik aja selesai dulu Dan kalian langsung keluar aja dari menu zr-shiver ataupun file manager Masuk ke recent app, langsung dihapus aja semua aplikasi yang berjalan di latar belakang Baru disini kalian langsung buka aja untuk aplikasi keamanan ataupun security center Yang barusan kalian pasang nih Kalian buka, disini kalian masuk ke menu setting dulu Pojok kanan atas, kita swipe lagi ke bawah Rekomendasinya di non-aktifin aja ya, kayak gitu Terus kalian tinggal back lagi sampai ke menu awal layar HP kalian Masuk lagi ke recent app, dihapus, baru kalian buka ulang nih untuk keamanan security center-nya Dibuka lagi Jadi untuk tampilan menunya, buat kalian yang nanya di versi ini bagaimana bang Jadi untuk tampilan menunya hampir sama aja, kayak gitu Masih ada menu pembersih, pindah keamanan, scan, kayak gitu ya Dan di bagian mode baterai ini, di versi ini, karen modenya ini ada teman-teman Nah, cuman sayang ini baru mentok di mode balance aja Jadi belum ada mode ultra, teman-teman Nah, ultra battery saver ini penghemat daya baterai server ya Jadi beda, teman-teman Biasanya ada battery saver, ada balance, ada mode ultra Mode tertinggi itu adalah mode ultra Yang biasanya performance device itu nggak bakal dilimit Karena penggunaan baterai itu memang cukup tinggi Cuman di versi ini, kalau kita scroll ke bawah, di bagian common fiturnya Di sini cuma tersedia tes network, app locks, dan nggak ada fitur game turbo Tapi tenang aja, karena di fitur paling bawah ada icon petir Kalau kalian swipe kayak gini, dia langsung akan ready fitur game turbo di bagian tools-nya ini Ataupun di bagian mode alat Tuh, ini ada nih ya, game turbo, tengah-tengah Jadi di sini karena fiturnya tersedia di bagian tools Langsung aja kalian buka dulu teman-teman pada fitur game turbo di bagian ini guys Oke, jadi di sini gue sudah masuk ke dalam UI beranda game turbo-nya Dan tampilan menunya ya, kayak biasa dia seperti ini aja teman-teman Dan di sini menariknya untuk daftar gamenya otomatis langsung masuk ya Nah jadi kalau biasa, kalau misalnya kalian baru masuk ke beranda UI game turbo setelah update Itu kalian belum ada gamenya, ya tambahin aja kayak manual aja gitu ya Secara manual di icon plus Nanti kayak biasa untuk daftar menu aplikasi yang sudah kalian install di device kalian Termasuk game itu tersedia di sebelah kanan Terus kalian tinggal tambahin, nanti kalian tinggal aktifin dan langsung back aja Nanti UI berandanya, daftar gamenya langsung bertambah kayak gitu Di sini sementara ya kayak biasa aja untuk game yang gue mainin Ngojol, ngep-ngep, 8 ball pull ya kayak gitu teman-teman Nah terus, keunggulan untuk versi ini kalian bisa perhatikan Monitoring masih aman teman-teman GPU, baterai, CPU-nya masih bisa terdeteksi ya Di pojok kiri atas tuh kayak gitu Dan di bagian menu setting untuk versi yang ini Itu tuh tampilannya ya kurang lebih settingannya kayak gini Ya masih biasa, dia ada 3 settingan teman-teman Setelan umum, mode performance, dan game D&D Ataupun mode jangan ganggu Cuman untuk tadi gue sempet gue pasang di versi Room HyperOS Ternyata setelan tambahannya aku buka teman-teman Karena di sini gue menggunakan Roomie i12 Jadi mungkin settingannya dia di limit ya Ataupun dibatasin cuman 3 fitur ini aja Kayak gitu Nah kayak biasa lah ya untuk settingannya Game Turbo-nya diaktifin aja Kayak biasa karena percuma kalau kita udah update Ataupun downgrade versi security center di game Turbo-nya Nanti gak bakal muncul kalau gak diaktifin Terus untuk pintasan dalam permainan Silahkan diaktifin aja Dan rekomendasi kontennya disini bakal gue coba aktifin Karena bakal gue coba cari tahu untuk tampilan Dari iklan di toolbox game Turbo-nya tuh kayak gimana di versi ini Terus ini ada keterangan pindahkan permainan Yang ditambahkan dari layar utama teman-teman Jadi kalau kita aktifin kayak gini Fitur ini langsung ada keterangan Anda dapat otomatis menyimpan permainan di game Turbo-nya Mereka tidak akan muncul di layar utama jika Anda menghidupkan fitur ini Jadi untuk fitur barunya Ya ini adalah fitur yang pindahkan permainan Yang ditambahkan dari layar utama Jadi otomatis itu bakal masuk ke dalam game Turbo-nya Teman-teman Jadi shortcut gamenya itu gak ada Kayak gitu ya Nah terus untuk an install permainan Kayak biasa fiturnya kayak gini Pintasan layar utama kayak gini Tambahkan permainan juga fiturnya dari sini ada Jadi ada tambahan fitur Yaitu pindahkan permainan Terus untuk mode performance Di versi ini ya kayak biasa Pengoptimalan performanya Boleh diaktifin boleh enggak cuma nanti mungkin bakal gua coba cek Langsung dari grafik Turbo jam turbo-nya aja Piretos bandwidth fiturnya masih ada Jadi diaktifin aja Dan peningkatan kecepatan MiWiFi Dan untuk pengocoran memori Di sini kalian bisa nonaktifin aja Ataupun pilih aplikasi yang sekiranya mengganggu di latar belakang Contoh Misalkan aplikasi-aplikasi pihak ketiga Seperti Google bawaan itu mengganggu banget Pemangkas RAM kita Membuat kapasitas Intral Memori kita itu jadi sedikit teman-teman Jadi silahkan diaktifin aja Untuk sementara sifatnya lah ya Jadi performance device kita Biar lebih stabil dan optimal lah Terus yang terakhir dalam mode R&D Ataupun mode jangan ganggu Yaitu adalah memblokir notification Selama kita bermain game Kayak gitu Jadi silahkan diaktifin aja Untuk dua fitur ini Kayak gitu ya Terus yang berikutnya Kita langsung back aja Dan kita coba testing aja Langsung masuk ke dalam ingamenya Karena di sini gue bakal langsung cari tahu Untuk tool block game turbo nya Seperti apa di versi ini Dan disini untuk icon bilah sisinya Dia tadi sempat muncul di sebelah kiri Coba kita tungguin Dan ya geser untuk buka game turbo Jadi versi ini langsung berhasil terupdate Otomatis setelah kita pasang Di versi security center 893 Teman-teman Dan untuk bilah sisinya Sekarang sudah icon permanen Di sebelah kiri ya teman-teman Jadi langsung bisa kita langsung Sweep aja Untuk munculin tool block game turbo nya Nah disini bakal gue coba skip dulu Kita masuk dulu ke dalam lobby game nya Biar nyaman lah nontonnya Nah disini kita langsung coba testing aja Untuk icon bilah sisi garis putihnya Kita coba sweep dulu aja Bagaimana untuk tampilan tool block di versi ini teman-teman Jadi untuk versi ini Ya tool block game turbo versi 5.0 Di update terbaru security center 893 Dan tampilan seperti ini teman-teman Dan disini langsung bisa pantau Untuk monitoring grafik fps nya ya Nah untuk shortcut nya tadi sedikit delay Mungkin tadi gue baru sempat update Langsung dibuka gamenya ya Jadi buat kalian mungkin yang mengalami masalah seperti ini Silahkan di reload dulu aja Kalian buka ulang kayak gitu Dan disini grafik fps nya lumayan Kita bisa pantau fps nya cukup tinggi Dan mode performance nya disini masih bisa kita aktifin Dan ya lumayan sih versi ini Terus untuk rekomendasi konten Karena kita diaktifin ya iklannya kayak gini Free fire, catching shot, penawaran hebat Jadi kalian bisa langsung di swipe aja Untuk iklan ini teman-teman ke bawah Nah fitur-fitur yang tersedia disini Kalian bisa gunakan lagi Seperti screenshot, mode D&D, recording, setelan, proyeksi dan yang lainnya Kayak gitu loh ya Terus untuk mode boosting ataupun bersihkan memori Di pojok atas itu ready Untuk shortcut nya Disini kan whatsapp, facebook ada semua Jadi kalau misalnya kalian pengen nambahin Coba kita swipe ke paling bawah Dan untuk shortcut nya bisa kita tambahin lagi Secara manual Jadi apabila ada pintasan jenela mengambang Yang sekiranya yang gak ada tuh Sebelumnya di shortcut kalian bisa tambahin secara manual Terserah mau tambahin apa Tiktok kek Terus google keep kek Ataupun apa Instagram, telegram Kayak gitu Jadi kalian tinggal tambahin aja Disini gue tambahin tele ini ya Kita coba pilih selesai dulu Kita coba tunggu bila sisinya muncul lagi Kita geser lagi nih Bila sisinya udah muncul sebelah kiri Dan ya kita tinggal tungguin dulu Dan untuk shortcut nya aman Disini langsung muncul lagi Grafik fps nya coba kita mainin lagi Iklannya kita hilangin lagi Dan disini aman Telegram ada Semua ada Jadi yang terakhir mungkin kita bakal coba testing Untuk floating apps nya Disini ya aman teman-teman Untuk floating apps ataupun pop up Aplikasi yang tersedia di shortcut Itu semuanya aman ya Disini tuh Masih bisa dimunculin secara otomatis Jadi untuk ukurannya Masih bisa dikecilin Bisa digedein Semuanya aman Nah kayak gitu Disini gue kecilin Geser Semuanya juga aman Jadi gak ada masalah Untuk tampilan pop up nya Dan versi ini juga masih mobile Kalian bisa swipe dari kira Ataupun dari kanan Untuk munculin toolbox game turbo nya Tuh masih bisa aman tuh Jadi terserah tuh kalian Misalkan ribet Lagi main game munculin dari kiri Tongolin aja dari kanan bisa Itu gue dari kanan ya Dari kiri gue coba testing Ya masih aman Jadi mungkin versi ini Ya kurang lebih kayak gini Menurut gue gak ada kekurangan Sama sekali sih di versi ini Karena semua fiturnya ready Dan ada fitur tambahan Jadi buat kalian yang pengen coba Langsung digaskan aja Mentahnya kayak biasa Gue udah gue sediain Dipending ataupun di deskripsi video Dibungkus dulu Kalian langsung coba aja Performancenya kayak gimana Di device kalian Silahkan kasih komentar Di kolom komentar video ini guys Sampai jumpa di beli Punta di beli Sampai jumpa di beli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!